Dan itu pun tiap bulan saya harus menandatangani di atas kertas yang dituliskan di situ Rp3.640. Yang sebenarnya saya cuma menerima gaji Rp2.000. Kalau di Hongkong ditanya sama pihak imigrasi harus ngomong gajinya full. Karena kalau nggak full, saya bisa dipenjara di Hongkong. Ketika saya dimajikan, saya tidak diperbolehkan untuk memegang paspor. Katanya itu agar saya tidak kabur yang pertama. Selama saya berada di rumah majikan, saya tidur di kamar pakaian. Itu kecerdasan seksual itu datang dari grandfather. Majikan menyiramkan air sisa itu ke kepala saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.